Halo Sobat, kita jumpa lagi ya Ini channel Omah Kebun Sedang membuat racikan ampuh ya Untuk tanaman hias kita Oke, seperti apa racikannya Dan bahan-bahannya apa Langsung saja kita simak video berikut ini Oke Sobat, pecinta tanaman hias Ini saya ada 3 buah Atau 3 daun lidah buaya ya Nanti kita akan olah seperti apa Dan tentunya kita menggunakan M4 ya Sobat Ini M4 pertanian M4 pertanian itu sangat banyak sekali manfaatnya ya Sobat Dan pribadi saya lebih suka menggunakan M4 pertanian ya Dan tentunya kita campur dengan molasa ya Sobat Molasa ini kita beli di toko pertanian Ini sebotol ini seharga Rp15.000 ya Rp15.000 dan tentunya kita langsung gunakan air bersih ya Ini air bersih dari sumur atau dari keran dari sumber langsung ya Jangan ada yang mengandung favorit atau apa ya Oke Sobat, langsung saja ya Kita praktekkan caranya seperti apa Ini saya potong bocoknya Dan kita buang duri-duri di samping Ini ada 2 metode ya Kita ambil jelinya bisa Kita langsung potong kecil-kecil bisa Dan kita bahas tentang M4 tadi ya Biar kawan-kawan yang belum tahu bisa tahu manfaatnya apa saja Dan manfaat M4 itu bisa menyediakan unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman ya Sobat Makanya saya suka sekali menggunakan M4 ini karena Dia itu banyak mengandung keragaman mikroba yang lebih meningkat di dalam media tanam Jadi intinya itu M4 bisa menyuburkan media tanam ya Atau kalau kita mempunyai tanaman hias Nah jadi media tanam itu bisa gembur atau syukur ya Sobat Oke dan kita bahas tentang ini ya Lidah buaya Dan kandungan lidah buaya ini juga gak kalah pentingnya ya Ini sangat bagus sekali ya Untuk tanaman anggrek-anggrek kita Dan kandungan lidah buaya itu juga mengandung unsur hara makro ya Berupa kalium, kalsium, dan magnesium Dan sedangkan unsur hara mikro lidah buaya meliputi unsur ferum atau Jat besi ya Atau bisa juga disebut jat pangan Jadi lidah buaya itu nanti untuk memberi makanan Daun-daun anggrek kesayangan kita tentunya ya Sobat Jadi untuk Sobat pecinta tanaman hias Kawan-kawan bisa menggunakan secara langsung ya Lidah buaya tanpa menggunakan M4 ya Jadi terserah Sobat-sobat Kalau saya pribadi menggunakan lidah buaya itu saya campur dengan M4 Kelebihannya apa Kita itu jadi ngirit ya Jadi gak harus membuatnya tiap seminggu dua kali itu gak harus Jadi fermentasi lidah buaya itu jadi awet ya Makanya saya fermentasikan lidah buaya dengan M4 dan molasso Sobat Oke Sobat Sedikit penjelasan dari saya tadi ya Ini sudah selesai saya Memotong-motong kecil-kecil Langsung saja saya masukkan ya ini Masukkan karena gak ada corong dan harusnya itu pakai toples ya Jadi kita masukinnya itu gak ribet seperti saya ini ya Tapi gak apa-apa pelan-lahan saya masukin ya Kemudian bisa semua masukin dan ini kalau sudah jadi kita tutup rapat dan selalu simpan di tempat yang sejuk atau jangan langsung terkena sinar matahari Kita langsung campurin pokoknya dua tutup molasso ya dua tutup botol molasso kita masukin dan satu tutup M4 kita masukin juga ya satu tutup M4 kita masukin juga kita campur dan setelah itu kita tutup terus simpan selama 7 hari dan dalam satu hari kita harus buka tutup botolnya Setelah itu agar mengeluarkan gas yang ada di dalam botol-botol tersebut Oke Sobat Kita buang gasnya setiap satu hari sekali dan bisa digunakan setelah 7 hari yang akan datang Jadi kita harus sabar 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 sebentar tapi manfaatnya banyak banget Nanti kita bisa gunakan dengan waktu yang lama dan tanda-tanda jadinya fermentasi itu aroma airnya itu jadi seperti tape ya jadi enak enggak 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 berbau busuk itu enggak sama sekali Oke sobat semoga channel dari Omah Kebon bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk sobat pecinta tanaman hias yang belum mengerti atau membuat pupuk organik ya jadi kita itu enggak butuh enggak harus enggak harus selalu membeli pupuk kimia ya jadi kita itu manfaatkan Manfaatkan apa yang ada kita buat pupuk oke sobat Terima kasih yang sudah menyaksikan dan menonton channel dari Omah Kebon jangan lupa supportnya agar lebih semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih